Assalamualaikum Hai sahabat teman-teman semuanya Di video kali ini Aku akan membuat kromboloni Yang lagi viral banget Disini aku buatnya menggunakan Dennis pastry namun tidak menggunakan cetakan Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik subscribe nya Supaya aku makin semangat ya Terima kasih Bahan yang dibutuhkan Yang pertama disini ada Dennis pastry Aku pakai merek dari Edo Aku belinya di Shopee Untuk link pembeliannya nanti aku cantumin ya Supaya lebih gampang aja Aku menggunakan yang sudah ada ya Kebetulan aku juga habis sakit Ini suara aku juga masih gak enak banget Didengerin ya Mohon maaf ya teman-teman Nah langsung aja aku pakenya 2 lembar Kayak gini Untuk cetakannya aku menggunakan aluminium foil Karena aku gak ada cetakan khusus kromboloni Selanjutnya langsung aja kita potong-potong Namun potongannya itu Sesuaikan dengan cetakan yang kalian punya ya Ini aku kira-kira aja Tingginya aluminium foil yang aku gunakan Setelah dipotong-potong Kemudian digulung kayak gini Sampai ujung Karena aku menggunakan aluminium foil yang kecil Jadi gak aku sambung ya Tapi kalau cetakan teman-teman lebih besar Bisa disambung ke baris yang kedua Dikulung lagi sampai selesai Nah kayak gini ya Lakukan semuanya sampai selesai Setelah dibentuk kemudian Ini aku tutup menggunakan loyang lagi Dan jangan lupa ditimpa supaya nanti mengembangnya itu Tidak menonjol ke atas ya Didiamkan kurang lebih selama 2 jam Setelah kita diamkan selama 2 jam Kita lihat ini sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian ini aku tutup lagi Langsung aja kita oven Pada saat di oven pun sambil ditutup ya teman-teman Supaya nanti permukanya rata Tidak mengembang ke atas Nah ini oven sudah aku panaskan terlebih dahulu Ini loyangnya aku ganti yang lebih kecilan Karena yang tadi tidak muat ya Ukurannya sama Jangan lupa juga ditimpa supaya lebih berat ya Di oven menggunakan suhu 200 derajat Api atas bawah selama 20 menit Setelah di oven 20 menit Ini aku keluarkan loyang penutup dan pemberatnya Kemudian di oven kembali selama 8 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah 8 menit ini aku buka Dan sudah matang ya teman-teman Langsung aja kita keluarkan dari ovennya Dan ini dia setelah di oven Warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman Matangnya merata Langsung aja saat udah hangat Dikeluarkan dari dalam loyang atau cetakan Dan ini dia hasilnya Cantik ya teman-teman Namun karena cetakannya menggunakan aluminium foil Jadi bagian sampingnya itu ngecap Agak bergelombang gitu ya teman-teman Tapi ini masih cantik kok Nah ini semuanya udah dikeluarin Hasilnya juga bagus Mulus Matanya merata Nah selanjutnya tinggal kita kasih topping aja Toppingnya disini ada green tea Tiramisu dan taro Aku pakai merek dari Elmer Untuk link pembelinya nanti aku cantumin juga ya Gemes banget nih sama hasilnya Coba kita dengerin ya Tuh kan teman-teman denger ya Permukanya itu sangat garing Dan dalamnya itu masih empuk ya teman-teman Nah langsung aja kita kasih topping Yang pertama aku kasih topping green tea Bisa dilubangin menggunakan pisau atau sumpit Udah jadi ciri kasnya kromoloni Bagian atasnya itu belepotan kayak gini ya teman-teman Supaya lebih cantik aku kasih sprinkle kayak gini Nah ini dia kromoloni rasa green tea Nah untuk yang kedua ini aku menggunakan rasa red velvet Dengan merk yang sama ya teman-teman Untuk hiasannya aku menggunakan crumbs red velvet juga ya teman-teman Nah kayak gini cantik banget kan Lakukan semuanya sampai selesai ya Dan ini dia hasilnya setelah dikasih topping Disini ada rasa taro, green tea, red velvet, dan tiramisu Sangat menarik sekali ya teman-teman Menggunakan denis pasta yang instan itu sangat mudah banget Nah langsung aja kita coba Tuh teman-teman bisa lihat ya Bagian luarnya garing dan bagian dalamnya masih empuk Selamat mencoba Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa atikan like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku banyak semangat Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati